Kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi, bahkan kini sampai menghilangkan nyawa. Di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, saudara seorang istri meregang nyawa di tangan suaminya sendiri. Korban tewas saat baru saja melahirkan anak keduanya yang masih dalam hitungan minggu. Kepergian ibu belia ini meninggalkan luka mendalam bagi sang putra sulung. Ia tak henti-hentinya menangis di peti jenazah ibunda. Dan inilah saudara foto dari Rohinda Tompunu. Ia pergi untuk selamanya di usianya yang masih 24 tahun dengan cara yang tragis. Dan 3 Mei lalu, Rohinda harus melewati peristiwa kelam itu di Desa Temboan, Kejamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan. Rohinda dianiaya suaminya sendiri dengan senjata tajam di rumahnya yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Mengusut profilnya, korban ini meninggalkan 2 anak berusia 7 tahun dan bayi yang baru lahir pada 3 pekan lalu. Sang putra sulung begitu terpukul dengan kepergian ibunya. Air mata terus berderai dari matanya, di mana bocah malang ini seakan tak percaya telah ditinggalkan Rohinda untuk selamanya. Ia begitu menyesalkan mengapa ayahnya begitu tega membunuh ibunya. Sering terucap dari bibir mungilnya, ia ingin menggantikan posisi ibunda yang menjadi korban kekerasan. Saudara kejadian ini sebenarnya bermula pada pukul 4 dini hari, utamanya di Jumat pekan lalu. Saat itu korban bersama dengan anaknya sudah tertidur di rumah mereka. Sang suami berinisial RL mendengar istrinya mengigau sambil berkata, gak usah keluar pi kerja di Bolsel, kependekan dari Bolaang Mengondo Selatan. Mendengar kata-kata itu, suami emosi dan pergi mengambil benda tajam di dapur dan langsung menganiaya istrinya di kamar. Meski hingga kini belum jelas, mengapa hal itu membuat pelaku emosi. Sempat berusaha menyelamatkan diri, tetapi korban kembali dianyaya oleh suaminya sebelum bisa menginjakan kaki ke bagian luar rumah. Dan inilah saudara lokasi tempat kejadian perkara, tempat kekejian itu terjadi. Rumah dari keluarga kecil di desa Temboan, kecamatan Tompasobaru. Satu hari sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, tersangka bersama istrinya baru saja pulang dari acara desa setempat sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia bagian tengah. Sesampainya di rumah, pelaku dan korban sempat beristirahat di kamar sambil menidurkan anak mereka. Peristiwa itu terjadi subuh. Pada saat malam hari antara korban dengan tersangka pulang tidur di rumah, pagi harinya memang ada suara yang membangunkan tersangka. Sehingga tersangka tersebut berpikiran yang bagaimana mengambil senjata tajam di dapur dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Saudara bukan hanya Rohinda yang menjadi korban kengerian pelaku. Setelah menganiaya istrinya, RL atau pelaku ini kemudian pergi ke rumah mertuanya yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah tersangka. Berdapati bapak dan ibu mertuanya sedang tertidur, pelaku tak segan bahkan menganiaya bapak mertuanya dengan senjata tajam. Korban lalu berusaha mengambil senjata tajam itu. Namun tak berhenti sampai di situ, pelaku juga menganiaya ibu mertuanya dengan kepalan tangan. Tiba saatnya Rohinda Tompunu harus dimakamkan. Kesedihan menyelimuti rumah duka di desa Tempuan pada hari minggu kemarin. Warga berbondong-bondong menghantarkan korban ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tak ketinggalan juga sang putra sulung yang setia menemani jasad korban. Ia pun tak henti-hentinya menangis meraung-raung di peti jenazah ibunda. Jeritan bocah berusia tujuh tahun ini terasa menyayat, begitu memilukan di tengah ibadah pemakaman. Sementara itu, sodara jerat hukum sudah menanti pelaku. Sang suami yang berinisial RL tengah menjalani proses hukum. Tersangka dibekuk aparat Polsek Tompaso Baru usai melakukan penganiayaan. Tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Dan kini, pelaku harus mendekam di Polres, Minahasa Selatan. Saat ini, sodara kedua anak korban dirawat oleh kakek dan neneknya. Sang sulung sudah kembali melanjutkan aktivitasnya meskipun terlihat merenung sesekali. Keluarga sendiri tak menyangka sang suami daripada korban bisa melakukan penganiayaan. Menurut salah seorang tetangga, pasangan suami istri tersebut selalu terlihat harmonis dan tidak pernah terdengar cekcok. Adik juga sudah sehat-sehat, Kang. Tidak pernah dapat dengar baku marah. Karena dorang termasuk kalau di tempat keluarga bahagia. Patut diteladani karena di masyarakat, di gereja. Dorang rajin. Dorang tidak pernah mau baku bawah dan pergi ke luar, kong sandiri-sandiri. Berdua terus. Ada kasus serupa, peristiwa pilu sebenarnya juga pernah terjadi di Pati, Jawa Tengah hampir setahun silam, sodara. Saat itu seorang ibu ditemukan meninggal dunia sambil memeluk bayinya yang berusia kurang dari sebulan. Sedangkan kedua anaknya yang masih balita berada di sekitar tubuh korban. Dan sang suami harus mendekam di penjara atas kematian korban. Korban waktu itu ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakannya yang ada di Dukuh Ngipi, Kabupaten Pati pada tanggal 14 Juni 2023. Selain jenazah ibu yang memeluk bayinya, di lokasi itu terdapat dua anak korban yang masih berusia 2 dan 4 tahun. Polisi menyebut korban berinisial B, tewas usai dianiaya oleh suaminya yang berinisial M. Beberapa hari sebelumnya korban dan pelaku sempat terlibat percekcokan yang berujung pada penganyayaan. Suami korban pun sempat pergi meninggalkan rumah. Di mana korban disini diduga meninggal dunia sehari sebelum ditemukan tewas. Cemburu buta jadi alasan pelaku berinisial M yang tega kemudian membunuh istri sirinya. Terakhir kali keduanya cekcok setelah pelaku tidak diperbolehkan memegang dan mengecek ponsel dari korban. Puncaknya pelaku bertengkar hebat dengan korban di rumah hingga berujung pada penganyayaan tanggal 9 Juni 2023. Korban ini sempat meninggalkan rumah 3 hari kemudian dan mendapati korban sudah tak bernyawa pada tanggal 14 Juni 2023. Kini pelaku ditahan di Rutan Pati di mana ia diponis selama 14 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Junto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Lalu bagaimana nasib dari 3 anak korban saudara saat kejadian anak-anak itu ditemukan dalam kondisi lemas. Bahkan si anak bungsu dehidrasi dan harus dibawa ke rumah sakit. Bagaimana tidak mereka ini sempat terlantar selama 2 hari dan selama itu pula anak-anak makan makanan seadanya yang ada di kulkas. Anak-anak korban kemudian dirawat oleh kakek dan neneknya. Psikolog menelihat ada beragam faktor terkait kejiwaan ini juga bisa memicu terjadinya kekerasan hingga suami ringan atau tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Anak-anak pun perlu mendapatkan pendampingan atas peristiwa traumatis jika anak menyaksikan kekejian itu. Dan tentunya untuk Ananda yang menjadi saksi dan menyaksikan langsung kejadian yang menimpa ibunya dan ayahnya sekaligus benar-benar harus disiapkan pendamping psikolog bahkan psikiater untuk betul-betul bukan hanya pendampingan selama 1-2 bulan tetapi bisa jadi untuk bertahun-tahun bahkan sepanjang hidup sama anak ini. Jadi ini menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa kesehatan mental tidak boleh dipandang enteng bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik karena kalau tidak kesehatan mental yang tidak ditangani kalau punya psikosis atau halusinasi atau merasa sudah tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari bicara. Telfon ke nomor telfon hotline yang disiapkan oleh Kemenkes. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya perkara yang menyangkut suami dan istri. Apa yang terjadi di Minahasa Selatan dan Pati Jawa Tengah menunjukkan anak lagi-lagi menjadi korban. Jangan biarkan KDRT merusak keluarga dan menghilangkan nyawa. Kami akan kembali usai jeda saudara dengan informasi mengenai...